Halo Sobat, ketemu lagi dengan berita-berita terkini soal politik dan berita-berita soal tokoh populer di tanah air di channel ini Kali ini soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga kandidat kuat untuk calon presiden di Pilpres 2024 Kali ini soal Anies Baswedan yang mendapatkan penghargaan terus menerus Nah hal ini menuai pro kontra terutama di kalangan pendukung dan juga yang kontra kepada Anies Baswedan Juga para netizen ada yang pro dan ada yang kontra Nah bagaimanakah Anies mendapatkan penghargaan itu dan bagaimana reaksi Anies saat menerima penghargaan itu Dari siapakah penghargaan itu serta bagaimana komentar netizen baik yang pro maupun yang kontra terhadap penghargaan itu Yuk simak kupas tipis-tipis di channel ini Like, subscribe, dan komennya selalu ditunggu Dan akan selalu ada doa untuk like, subscribe, dan komen Gubernur DKI Jakarta memamerkan piala yang didapat Pemprov DKI dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Atau LPSK Perlindungan terhadap saksi dan korban adalah bagian dari ikhtiar Anies menghadirkan keadilan ibu kota Alhamdulillah tadi malam menerima anugerah penghargaan sahabat saksi dan korban Atas sumbangsi serta kontribusi positif terhadap kiprah LPSK Tulis Anies dalam akun Instagramnya pada Rabu 1 September 2021 Pemerintah lanjut Anies harus melindungi mereka yang lemah dan terancam sebagai amanat dari pembukaan undang-undang dasar Perlindungan terhadap saksi dan korban sesungguhnya adalah bagian dari ikhtiar menghadirkan keadilan kota ini Kami dari di Pemprov DKI Jakarta akan terus mendukung LPSK dan berkolaborasi melalui kerja-kerja kemanusiaan Sehingga kita dapat menjamin perlindungan kepada saksi dan korban khususnya di DKI Jakarta Ungkap Anies Lebih dari 11.823 warganet menyukai unggahan foto penerimaan piala penghargaan tersebut Beragam komentar mengapresiasi kinerja Gubernur Anies yang terus mendapatkan penghargaan Respek banget Pak Gubernur Banyak penghinaan kepada Pak Gubernur Banyak cacimaki kepada Pak Gubernur Tapi Pak Gubernur selalu membuktikan dengan prestasi For 2024 Tulis akun Mastu Kristanto Namun ada yang bosen katanya Namun ini bosennya sepertinya mengejek Orang-orang yang selalu menghina Anies Baswedan Dan Anies selalu menjawab dengan penghargaan Bosen ah penghargaan mulu Sambung at Isis Lami Memang sebelumnya Pemprov DKI Jakarta kembali mendapatkan penghargaan Sebelumnya Pemprov DKI mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Ijen Kemendagri Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan Melalui pertemuan dari via Zoom Meeting Seperti biasa ada yang mendukung ada pula yang nyinyir Yang nyinyir diantaranya adalah komentar-komentar berikut ini Macem anak TK dikit-dikit penghargaan terus dapat piagam Penghargaan dapat beli Penghargaan tata kata gak ada ya Penghargaan kacangan bin abal-abal Memang itu dapat dirasakan manfaatnya bagi warga DKI Bani Kadron, Sungcang, semua otaknya Ngumpulin piagam itu pelajar dan atlet Pemdaki nerjanya yang dinilai Gue gak peduli penghargaan atau interpolasi Yang penting hobi gue sama Formula 1, Formula E, Pesta Pora, Formula E Lanjutnis, demi hobi harus tega korbankan rakyat Nah itulah yang ditulis oleh netizen yang nyinyir Selalu ada pro dan selalu ada kontra Kenapa? Tidak bersatu saja Dan memang dalam akun Instagramnya Anis juga disorot soal foto yang dibagikan Dalam menerima penghargaan itu Penghargaan yang diterima Anis itu Diterima pada Selasa Malam Tanggal 31 Agustus di Jakarta Ada 4 foto yang dipajang Dua diantaranya saat Anis tidak memakai masker Setelah menerima penghargaan Sementara pada 2 foto lainnya Anis mengenakan masker Foto Anis tidak mengenakan masker ini pun disorot oleh netizen Dan juga oleh media Salah satunya adalah media bisnis.com Bisnis.com pun menulis dalam judulnya Foto Anis Sumringah tanpa masker Pamer penghargaan Sahabat saksi LPSK Dan berita lainnya kemarin Di dalam menerima penghargaan itu PDIP tetap menggalang dukungan Interpelasi kepada Anis Gembong anggota PDIP mengatakan Kami sudah piawai dan ahli Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan Tetap akan gencar Melobi anggota DPRD yang lain untuk mendukung interpelasi Lobi yang dilakukan PDIP tidak kendor Meski Gubernur Anis Baswedan sudah menemui 7 pimpinan fraksi lain Menurut Gembong 25 anggota fraksi PDIP telah memiliki hubungan personal yang baik Dengan anggota Dewan lain Dengan keyakinan yang kuat 25 anggota ini kami sebar untuk melakukan koordinasi dan komunikasi politik yang baik Untuk meyakinkan teman-teman bahwa langkah bertanya ke Pak Gubernur itu adalah langkah yang positif Kata Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat pada Selasa 31 Agustus kemarin Gembong Warsono menyebut persetujuan interpelasi merupakan hak yang mengikat anggota Dewan secara individu Bukan fraksi Meski ketua fraksi partai lain sudah menyatakan tidak mendukung interpelasi Gembong optimis anggota fraksi partai lain masih dapat diakinkan agar mendukung Ini soal panggilan Nurani Saya hakul yakin teman-teman 25 anggota Dewan fraksi PDIP ini Bisa mempengaruhi yang lain Kami sudah pihawai semua Ahli lobi semua Tutur Gembong Hak interpelasi terhadap Anies Baswedan itu diajukan 33 anggota Dewan Yaitu 8 dari fraksi PSI dan 25 dari fraksi PDIP Mereka mengajukan hak bertanya kepada Anies Baswedan Soal prioritas perhelatan Formula E di masa pandemi Rapat paripurna interpelasi Anies Baswedan akan berjalan apabila jumlah anggota Dewan yang datang memenuhi jumlah minimal alias quorum Untuk memenuhi syarat quorum Dewan yang hadir minimal 50% plus Satu dari total anggota Dewan atau 54 orang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyatakan 7 fraksi selain PDIP dan PSI menolak interpelasi Menurut dia 7 fraksi itu terdiri dari 73 anggota Dewan Prinsipnya bahwa 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi Kata Taufik saat dihubungi pada Jumat 27 Agustus 2021 Rincian dari 73 anggota Dewan itu Yaitu 19 dari Gerindra, 16 BKS, 10 Demokrat, 9 PAN, 7 Nasdem, 6 Golkar, 5 PKB, dan 1 P3 Sedangkan anggota gabungan dari PSI dan PDIP yang mengusulkan interpelasi hanya 33 orang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!